Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tablet Letas Lembat ingin izin menyampaikan hasil diskusi kami sebelumnya. Perkenalkan, saya Dita sebagai moderator, ada pun rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adila Tahira, NIMS 1042111001. Perkenalkan, nama saya Angelia Febriana, NIMS 1042111015. Perkenalkan, nama saya Ardila Nurutama Putri, NIMS 1042111022. Perkenalkan, nama saya Ardila Melia, NIMS 1042111023. Perkenalkan, saya Kairunis Yedipaulia, NIMS 1042111037. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Ramasolwati, NIMS 1042111046. Perkenalkan, nama saya Daru Fajir Dwi Katimrona, NIMS 104211053. Perkenalkan, nama saya Dila Natania Putri Alpistra, NIMS 1042111060. Perkenalkan, nama saya Ardila Lemihah, NIMS 1042111067. Beberapa outline tablet lepas lambat. Yang pertama, ada pengertian sediaan tablet lepas lambat. Yang kedua, keuntungan dan kerugian sediaan tablet lepas lambat. Yang ketiga, tipe sediaan tablet lepas lambat. Yang keempat, sifat fisika, kimia, dan biologis yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan tablet lepas lambat. Yang kelima, pelepasan obat dari matriks. Yang keenam, pemeninan obat. Next. Yang pertama, pengertian sediaan tablet lepas lambat yang akan dibacakan oleh Angelia Febriana. Pengertian sediaan tablet lepas lambat. Tablet secara umum menurut Pharmacope Indonesia edisi 3 didefinisikan sebagai sediaan padat kompak, dibuat secara kempacetak, dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Baik, yang kedua, yaitu keuntungan dan kerugian sediaan tablet lepas lambat. Next. Keuntungan bentuk sediaan lepas lambat dibandingkan bentuk sediaan konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah. Yang kedua, mengurangi frekuensi pemberian. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Yang keempat, mengurangi efek samping yang merugikan. Yang kelima, mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan. Next. Kerugian bentuk sediaan lepas lambat. Yang pertama, kemungkinan terjadinya kegagalan sistem lepas lambat, sehingga kandungan bahan aktif yang relatif tinggi dilepas sekaligus dos daming. Yang kedua, yaitu lebih sulit penanganan penderitaan apabila terjadi kasus keracunan atau alergi obat karena kandungan bahan aktif yang relatif tinggi. Yang ketiga, harga obat biasanya lebih mahal karena biaya pengembangan dan produksi yang relatif lebih tinggi. Yang ketiga, tipe sediaan tablet lepas lambat yang akan dibacakan oleh Adilah Atahirah. Tipe sediaan tablet lepas lambat yang digunakan secara peroral dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu Extended Drills Group Product. Dibedakan lagi menjadi tiga. Yang pertama, Sustained Drills, yaitu dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapi awal obat secara tepat yang diikuti pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan. Kecepatan pelepasan obat dirancang sedemikian rupa agar jumlah obat yang hilang dari tubuh karena eliminasi diganti secara konstan. Keunggulannya ialah dihasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian dosis. Next. Yang kedua, yaitu Prologged Action, yaitu dirancang untuk melepaskan obat secara lambat dan memberi suatu cadangan obat secara terus-menerus selama selang waktu yang panjang, menjaga absorpsi yang sangat cepat yang dapat mengakibatkan konsentrasi puncak obat dalam plasma yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, Controlled Trillus, yaitu menunjukkan bahwa pengelepasan obat dari bentuk sediaan terjadi sesuai dengan yang direncanakan, dapat diramalkan dan lebih lambat dari biasanya. Next. B, Delayed Trillus Drug Product, yaitu bentuk sediaan Repetition. Repetition itu yalah bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan suatu dosis obat pada permukaan dan dosis kedua pada waktu berikutnya. Bahkan beberapa produk mempunyai bagian ketiga, yaitu dosis yang baru dilepaskan setelah bagian kedua dilepaskan. Pelepasan yang berurutan ini diatur oleh suatu time barrier atau intercoating. Sedikit menambahkan, sediaan lepas lambat ini memberikan keuntungan lebih banyak dibanding bentuk sediaan kompensial. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Yang keempat, sifat fisika, kimia, dan biologis yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan tablet lepas lambat yang akan dibacakan oleh Elita Laili dan Arjang Amelia. Terima kasih. Sifat fisika, kimia, dan biologis yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan tablet lepas lambat. Beberapa sifat fisika, kimia, yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan lepas lambat. Yang pertama ada dosis, dosis yaitu produk oral yang digunakan per oral dengan dosis lebih besar dari 500 miligram sangat sulit untuk dijadikan sediaan lepas lambat. Karena pada dosis yang besar akan dihasilkan volume sediaan yang terlalu besar yang tidak dapat diterima sebagai produk oral. Yang kedua ada kelarutan. Obat dengan kelarutan dalam air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Batas terendah untuk kelarutan pada sediaan lepas lambat adalah 0,1 miligram per mililiter. Obat yang kelarutannya tergantung pada pH fisiologis akan menimbulkan masalah yang lain karena variasi pH pada saluan cerna dapat mempengaruhi kecepatan di solusinya. Yang ketiga ada koefisien partisi, yaitu obat yang mudah larut dalam air memungkinkan tidak mampu menembus lembangan biologis sehingga obat tidak sampai ke tempat aksi. Sebaliknya, untuk obat yang sangat lipofil akan terikat pada jaringan lemak sehingga obat tidak mencapai sasaran. Yang keempat ada stabilitas obat, yaitu bahan aktif yang tidak stabil terhadap lingkungan yang bervariasi di sepanjang saluran cerna, enzim variasi pH, dan flora usus tidak dapat diformulasikan menjadi sediaan lepas lambat. Yang kelima ada ukuran molekul. Molekul obat yang besar menunjukkan koefisien divusi yang kecil dan kemungkinan sulit dibuat sediaan lepas lambat. Beberapa sifat biologis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan lepas lambat. Yang pertama ada absorpsi, yaitu obat yang lambat. Diabsopsi atau memiliki kecepatan absorpsi yang bervariasi, sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat. Batas terendah harga konstanta kecepatan absorpsi untuk sediaan oral adalah sekitar 0,25 per jam dengan asumsi waktu transit gastrointestinal 10-12 jam. Yang kedua ada volume, yaitu distribusi obat dengan volume distribusi yang tinggi dapat mempengaruhi kecepatan eliminasinya, sehingga obat tersebut tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Selanjutnya saya sarankan kepada Arjun Amelia. Terima kasih, Elita. C. Ada durasi. Obat dengan waktu paroh pendek dan dosis besar tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Obat dengan waktu paroh yang panjang dengan sendirinya akan dapat mempertahankan kadar obat pada indeks terapetiknya sehingga tidak perlu dibuat sediaan lepas lambat. D. Indeks terapetik. Obat dengan indeks terapetik yang sempit memerlukan kontrol yang kiriti terhadap kadar obat yang dilepaskan dalam darah. Sediaan lepas lambat ini berperan dalam indeks terapetiknya. Selanjutnya, metode formulasi sediaan lepas lambat. Berbagai cara pembuatan dan mekanisme kerja sediaan lepas lambat yang dijumpai, ada A. Penyalutan. Penyalutan ini berfungsi mengendalikan ketersediaan bahan aktif dalam bentuk larutan. Penyalutan serbuk bahan aktif dapat dilakukan dengan metode mikroencapsulasi. Apa sih itu mikroencapsulasi? Yaitu teknologi untuk menyaluti atau melapisi suatu set inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil berumpuran mikro. Simon 2001. Di sini juga dijelaskan, mikroencapsulasi adalah suatu proses di mana bahan-bahan padat, cairan, bahkan gas pun dapat dijadikan kapsul atau encapsulated dengan ukuran partikel mikroskopik dengan bentuk salutan tipis wall atau dinding sekitar bahan yang akan dijadikan kapsul. B. Ada sistem matriks. Percampuran dengan matriks ini adalah dengan mencapurkan bahan obat yang akan dibuat sediaan lepas lambat. Kemudian digabungkan dengan bahan lemak atau bahan selulosa. Selanjutnya akan diproses menjadi granul yang dapat dimasukkan ke dalam kapsul atau tablet. C. Ada pembentukan kompleks. Bahan obat tertentu jika dikombinasikan secara kimia dengan zat kimia tertentu akan membentuk senyawa kompleks kimiawi yang mungkin hanya larut secara perlahan-lahan dalam cairan tubuh, hal ini terkandung pada pH sekitarnya. D. Ada sistem membran terkontrol. Dalam sistem ini, membran berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Berbeda dengan sistem matriks hidrofil, koliber membran tidak bersifat mengembang. Yang selanjutnya, pelepasan obat dari matriks yang akan dibacakan oleh Ardila Nur Utama. Perlepasan obat dari matriks. Matriks adalah zat pembawa padat yang didalamnya obat tercampur secara merata. Suatu matriks dapat dibentuk secara sederhana dengan mengempal atau menyatukan obat dan bahan matriks bersama-sama. Terdapat tiga golongan bahan penahan yang digunakan untuk formulasi tablet dengan matriks. A. Matriks tidak terlarut. Polimer inert yang tidak terlarut seperti polyethylene, polyvinylchlorida, ethyl cellulosa, dan kopolimer acrylate telah banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tablet lepas lambat. Tablet yang digunakan dari bahan ini dirancang untuk tetap putuh dan tidak pecah dalam saluran jernah. B. Matriks tidak larut tetapi dapat tertikis. Matriks jenis ini mengontrol pelepasan obat melalui difusi, pori, dan erosi. Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan ini adalah asam stearat, stearil alkohol, malam karnauba, poli, dan polyethylene glycol. Next. C. Matriks hidrofilik. Polimer hidrofilik selulosa biasanya digunakan sebagai bahan pengisi berdasarkan sistem matriks yang di tablet. Efektivitas dari sistem matriks hidrofilik ini berdasarkan pada proses hidrasi dari polimer selulosa pembentukan gel pada permukaan polimer, erosi tablet, dan penggunaan obat yang berkesinambungan. Keuntungan sistem matriks hidrofilik adalah sebagai berikut. Sederhana, relatif murah dan aman, dan mampu memuat dosis dalam jumlah yang besar. Pelepasan obat dari matriks desolusi adalah suatu proses Z padat masuk ke dalam pelarut sehingga terlarut. Proses ini digendalikan oleh afinitas Z padat terhadap pelarutan. Kecepatan pelarutan atau laju pelarutan adalah kecepatan melarutnya Z padat di dalam pelarut. Pemberian obat yang akan dibacakan oleh Dialena Tania, Kaironi Sadiva, dan Angelia Feblena. Pemberian obat A Tramadol HCL Tramadol HCL adalah obat yang disimpati yang terasuk dari kelompok aminusiklohexanal. Tramadol HCL bersifat analgesik untuk nyeri hebat baik akut atau kronis dengan jiri-jiri berwarna putih, pahit, kristal, dan tidak berbau. Tramadol HCL mempunyai waktu paroeliminasi sekitar 5,5 jam. Tramadol HCL untuk sediaan lepas lambat diberikan dengan dosis 100 mg. Tramadol HCL stabil dalam air dan etanol. Mempunyai harga PKA 9,14 dan logkoefisien partisi log-phase sebesar 1,35 pada pH 7. B. Metolose Metolose merupakan salah satu jenis hidroksipropil metilselulosa. Turunan selulosa, metrik hidrosfilik dapat membentuk lapisan hidrogel yang kental pada sekeliling sediaan cairan lepas lambat setelah kontak dengan cairan saluran cerna sehingga dapat menghambat pelepasan zat aktif dalam sediaan. Metolose memiliki ciri-ciri berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa, berbentuk serbuk atau granul. Metolose dalam pembuatan tablet, selain itu metolose juga dapat berfungsi sebagai pengental dan pelepasan berkelanjutan. Next. Cara Pemberian Obat hanya untuk orang dewasa, tidak boleh diberikan pada usia di bawah 18 tahun. Sediaan oral diberikan pada waktu makan. Hati-hati dengan asupan kalori yang terlalu rendah untuk mengurangi resiko terjadinya hipoglucemia. Sebaiknya minum obat pada waktu yang sama setiap hari. Biasanya pada waktu sarapan untuk membantu mengingatkan. Jangan melewatkan waktu makan ketika mengonsumsi obat ini. Pemberian obat adalah diminum secara utuh dengan air putih dan obat tidak boleh digerus atau digunyah. Segera minum obat jika lupa minum. Namun, jika waktunya untuk minum dosis selanjutnya, tidak perlu menambah dosis dengan dosis yang terlupakan karena dapat mengakibatkan hipoglucemia. Kemudian, lanjutkan minum obat sesuai jadwal. Tetap, terapi diabetes memerlukan pengobatan jangka panjang sehingga obat ini perlu diminum dalam jangka waktu yang lama. Cara penyimpanan. Tablet glikasit sebaiknya disimpan dalam bungkusan aslinya sampai waktunya untuk dikonsumsi dan diletakkan di dalam wadah yang tertutup rapat. Jangan membuka obat yang tidak akan diminum dalam waktu dekat karena akan menurunkan kasiatnya. Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan suhu di bawah 30 derajat celcius dan jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpannya di kamar mandi, di dekat wastafel, di dekat jendela, atau di dalam mobil. Suhu yang tinggi dan kelembapan dapat merusak obat tersebut. Gunakan obat ini sebelum masak ada luarsanya yang tertulis pada bungkusannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang efek samping. Dijabarkan efek samping masing-masing sistem dengan penggunaan hipoglikemia paling umum, hiperglikemia, hiperlipidemia, gengguan metabolisme lipid, dan peningkatan enzim laktat di hidrogenase. Pada kardiovaskular dapat menyebabkan hipertensi, angin apektoris, dan edema periperal. Pada saraf pusat dapat menyebabkan sefalgia, pusing, depresi, insomnia, dan juga neuralgia. Pada integumen jarang ditemukan, namun dapat menyebabkan dermatitis, ruang kulit mencangkup ruang makolopapular, ruang morbiliform, pruritus, angiodema, eritema, sindrom steven-jensen atau steven-jensen sindrom, nekrolisi sepidermal toksi. Pada gastrointestinal dapat menyebabkan diere, konstipasi, gastroenteritis, nyiri perut, gastritis, dan juga mual. Pada genitorinaria dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, dan pada infeksi dapat menyebabkan infeksi vital. Selanjutnya, saya serahkan kepada Angelina Febriana. Selanjutnya, ada neuromuskuloskeletal yang dapat menyebabkan nyari punggung, artralgia, astenia, atropati, mialgia, atritis, dan tendoritis. Penglihatan dapat menyebabkan konjunktivitis, gangguan penglihatan tetapi jarang. Pada pendengaran dapat menyebabkan otitis media. Pada pernafasan dapat menyebabkan bronchitis, rinitis, faringitis, infeksi saluran pernafasan atas, batuk, pulmonia, dan sinusitis. Pada renal dapat menyebabkan peningkatan serum kreatinin dan blut urea nitrogen atau BUN. Pada hematologi tetapi jarang, dapat menyebabkan anemia, leukopenia, trombositopenia, agranulositosis, pancitopenia, anemia hemolytic, eritrositopenia. Pada hepatobilier, tetapi jarang, dapat menyebabkan kolestasis, hiperbilirubinemia, hepatitis, peningkatan enzim hepar. sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kalian mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.